di babak perempat final. Dan berikut adalah sederet fakta tentang tim-tim dan pemain di babak delapan besar. Ini dia. Bola adalah cinta yang tidak perlu alasan. Mungkin ungkapan ini cocok untuk ditujukan pada sosok yang sangat mencintai tim kesayangannya yang satu ini. Raihan Satrio, anak berusia 11 tahun yang satu ini, sangat mencintai tim Arema FC. Dan berikut adalah kisah selengkapnya. Perserikatan di kancah sepak bola nasional ternyata juga terdapat beberapa klub yang berasal dari kompetisi Galatama yang mampu untuk berkibar dan dikenal oleh para pecinta sepak bola tanah air di tahun 80-an dan 90-an. Mredin Davronov, Kapten Timnas Tajikistan 2017 ini yang akrab sekali dipanggil Naura, kini telah resmi memperkuat Madura United di musim 2018. Naura merupakan salah satu pemain debutan di kancah sepak bola nasional. Dan kini ia sedang beradaptasi dengan cuaca dan gaya bermain sepak bola di Indonesia. Berikut adalah profil dari Naura. Keliputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tapi tenang saja karena arena sepak bola Indonesia akan kembali lagi minggu depan di hari yang sama. Akhirnya atas, saya Kartika Berliana pamit undur diri. Maju terus sepak bola Indonesia.